Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak lagi Ini aku akan bikin dari nasi kemarin ya Pertama kita pakai 3 siung bawang putih Ini kita parut Kalau misalkan ada bubuk bawang putih Bisa menggunakan bubuk bawang putih ya Jadi gak usah marut bawang putih lagi Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita sisihkan dulu bawang putihnya ini Ini nanti jadi camilan yang enak banget Dan daripada nasi kemarin dibuang ya Bisa digunakan ini Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang Ini kita racam halus Sebelumnya udah kita cuci bersih Kita sisihkan dulu ya Kemudian aku pakai cabai rawit Ini aku pakai 1 biji aja Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah ya Kalau gak suka pedas 1 aja udah cukup Kita iris halus mungkin Seperti ini Opsional cabainya ini boleh pakai boleh gak Sisihkan dulu Kemudian disini aku pakai 1 centong nasi Ini nasi kemarin bisa pakai 1 centong nasi itu bisa pakai 250 gram Atau 200 gram setiap segitu ya Kita remet-remet biar halus Ini bisa menggunakan ulekan atau yang lainnya Terserah ya Ini gak perlu terlalu halus banget Gak apa-apa ya Asal jadi lembut saja Seperti ini udah cukup Kemudian tambahkan disini bawang putihnya Daun bawang Cabai Pokoknya cabainya ini opsional Kalau misalkan gak ada pedas boleh gak pakai Kemudian tambahkan 5 centong makan tepung tapioca Satu Dua Tiga Empat Lima Takaran sendok makan saya seperti ini Kita gantarkan sekitar Setengah sendok teh garam Atau secukupnya Kira-kira ya Setengah sendok teh kaju bubuk Atau secukupnya Aku pakai ladanya sedikit aja Seperti 4 sendok teh Dan seperempat sendok teh bubuk ketumbar Ini kita aduk sebentar ya Biar tercampur Ini kita bisa tambahkan disini Aku pakai 100 ml air panas Kalau misalkan kelempekan bisa ditambahkan lagi tepungnya ya Kira-kira aja Kita aduk Sampai tercampur rata Aku masukkan semuanya air panasnya 100 ml atau 10 sendok makan Ini kita aduk sampai tercampur rata Antara Nasi, bawang putih, dan bumbu lainnya tadi Pokoknya kira-kira aja Kalau ini misalkan masih kelempekan Bisa ditambahkan Tepung tapioca Ini kurasa udah cukup ya Air panasnya Nggak perlu ditambahkan lagi Tinggal ngaduk sampai rata Ini caminan yang enak Dan bikin itu mudah banget Setelah tercampur rata Semuanya Seperti ini Kemudian kita siapkan minyak Untuk menggoreng Cara bikinnya nanti Kita olesin tangan kita Dengan minyak Yang rata ya Seperti ini Kemudian kita ambil Secemol seperti ini Kemudian kita tipiskan Setipis mungkin Bisa dibentuk bulat Atau gimana gitu ya Kemudian kita goreng Kepalbanya Sebisa mungkin Dibikin tipis Kayak gitu Banaskan minyak secukupnya ya Kemudian kita Ambil adonan Kita tipiskan Kita gunakan api sedang Cenderung kecil aja Jangan terlalu besar Tipiskan kayak gini Kemudian kita goreng Pokoknya tangan kita Olesi minyak Biar gak lempet ya Kita tipis-tipiskan Kayak gini Yang kita masukin Pertama tadi Kita bisa pulang balik Goreng sampai kering ya Gunakan api sedang Cenderung kecil aja Setelah kering Seperti ini Kita angkat Ini pastikan kering banget ya Kemudian kita goreng Yang selanjutnya Ini adalah camilan Paling irit Paling mudah Paling enak Bagi aku ya Kalau misalkan Pengen bikin camilan Tapi adanya nasi sisa Bisa dibuat gini Ini udah mateng semuanya Sudah siap Bikas kecikan ya Ini bisa pakai Saus somat Saus sambal Atau yang lainnya Seperti ini Seperti ini Setelah matang Ini kering banget Bikinnya cepat Camilan enak Dari nasi sisa Kalau ada nasi sisa Nggak usah dibuang Bikin camilan seperti ini ya Bikinnya gampang Bisa dicobain di rumah Selamat mencoba Jangan polaik subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya